Ya, selain kuliah, jadi di rumah itu kan orang tua basic emang petani Jadi bantu-bantu beliau di rumah, emang dari kecil sih diajak ke kebun gitu Jadi karena ini sekarang udah teknologi semakin baju, berkembang Orang-orang tahu saya sebagai petani karena sosial media, jadi disana lebih berkembang sekarang Untuk rasa gengsi emang bener-bener gak ada Karena dari kecil itu emang mungkin bisa dikatakan kelewat pede Jadi karena menjadi diri sendiri itu lebih menyenangkan Jadi untuk apa gengsi, karena kalau gengsi itu kayaknya gak bisa jalan deh Iya, betul-betul Tapi gak menutup kemungkinan kadang-kadang kita minder Wah ini menarik nih ceritanya, gak pernah direncanakan Jadi bisa gak saya bercerita dari awal? Boleh silahkan Karena kan pemirsa Balino pengen tahu Oke, baik, halo Jadi sedikit bercerita, gimana ceritanya, kenapa saya bisa men-share kegiatan saya sebagai petani itu Berawal dari seorang temen Jadi temen saya kan waktu itu lagi trending-trendingnya Cerita a day in my life di tiktok kan A day in my life Jadi waktu itu kan, tetapi gini Memang awalnya saya itu sebagai penjual bawang keliling Waktu COVID itu, awal-awal COVID kan saya gak ada pekerjaan Di kebun juga masih sedikit lah pekerjaannya Nah jadi saya mengikut ibu, bibi saya juga jualan keliling Nah disana saya mencobakan jualan keliling bawang keliling-keliling desa Dari situ temennya memberikan saran Terus Titi coba kamu bikin cerita deh kegiatan kamu Bagaimana kamu menjual bawang, bagaimana proses kamu nyiapin bawang dari awal sampai akhir Wih, tertantang dong Dan waktu itu juga masih HP juga Ya kameranya belum begitu bagus lah Nah mencoba lah Bagaimana saya membuat cerita itu dari Benar-benar dari awal menyiapkan bawang yang mau dijual itu Saya bikin cerita, saya videoin Sampai tahap-tahapan baru persiapan Proses pembungkusan Lalu bangun pagi jam 5 Mau dibawa keliling Terus dijual Terus balik lagi sampai rumah Nah disambung lah cerita itu menjadi satu sekitar dia 2 menit lah 2 menit Bersekitar lah dari awal Setelah saya posting ternyata banyak yang nonton Dan banyak yang suka Dan Astung Karo komen-komennya juga positif Nah dari sejak itu mulailah lagi membuat video-video kegiatan serupa